. Sebuah kitab karya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani berjudul Sirul Asrar wa Mazharul Anwar Fimayah Taju Ilaihi Al-Abrar. 17. Puasa Lahir dan Batin Puasa yang diwajibkan agama adalah menjauhkan diri dari makan, minum, dan hubungan seks, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu puasa lahir. Puasa batin adalah menjaga semua indra dan pikiran dari segala yang diharamkan. Dengan kata lain, puasa batin adalah meninggalkan ketidakselarasan, baik lahir maupun batin. Sedikit saja niat buruk hingga di hatimu, puasamu rusak. Jika puasa lahir dibatasi oleh waktu, puasa batin dijalani selama-lamanya, selama hidup di dunia hingga kehidupan di akhirat. Itulah puasa sejati. Muhammad S.A.W. bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Ada orang yang berbuka dari puasanya ketika tenggelam matahari, dan ada pula orang yang masih dalam keadaan berpuasa meskipun mereka telah makan. Golongan kedua adalah mereka yang senantiasa menjaga indra dan pikiran dari kejahatan, serta menjaga tangan dan lidah dari menyakiti orang lain. Bagi merekalah Allah berjanji dalam sebuah hadis kudsi, puasa adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Mengenai kedua jenis puasa tersebut, Muhammad S.A.W. bersabda, bagi orang yang berpuasa ada, dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan lainnya ketika ia melihat. Kalangan ahli ilmu lahir mengatakan, bahwa kegembiraan pertama orang yang berpuasa adalah ketika mereka makan setelah seharian berpuasa, dan arti kegembiraan, ketika melihat, adalah ketika orang yang berpuasa melihat hilal, bulan sabit, yang menandai akhir puasa dan datangnya hari raya. Sementara orang yang memahami makna batin mengatakan bahwa makna kegembiraan saat berbuka adalah kegembiraan orang yang berpuasa ketika ia masuk surga dan merasakan kenikmatannya, dan makna kegembiraan melihat adalah ketika orang yang beriman melihat hakikat Allah dengan mata hatinya. Puasa yang paling baik adalah puasa hakikat, yaitu mencegah hati dari menyembah selain Allah. Caranya adalah dengan membutakan mata hati dari segala yang ada, bahkan di alam hakikat di luar dunia ini, sehingga yang tersisa hanyalah cinta kepada Allah. Sebab, meski Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, dia menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Dia berfirman, manusia adalah hakikatku dan aku adalah hakikatnya. Hakikat itu adalah cahaya dari cahaya ilahi. Ia merupakan pusat hati, yang diciptakan dari materi terhalus. Ia adalah jiwa yang mengetahui, semua rahasia hakikat, ia adalah hubungan hakiki antara makhluk dan penciptanya. Hakikat itu tidak mencintai dan tidak membutuhkan apapun selain Allah. Tak ada yang pantas diharapkan, tak ada tujuan lain, dan tak ada kekasih di dunia ini dan di akhirat, kecuali Allah. Kuasa ruhani batal jika cinta kepada selain Allah, meski sebesar atom, memasuki hati. Jika itu terjadi, kita harus memulainya lagi, membangkitkan tekad dan niat untuk kembali kepada cintanya di dunia ini dan di akhirat. Sebab, Allah berfirman, kuasa adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya. 18. Ibadah haji ke tanah suci Menurut syariat, ibadah haji adalah ziarah kebaitullah di kota suci Makkah. Ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji, mengenakan pakaian ihram, dua potong kain putih tak berjahit yang mencerminkan pencampakan segala belenggu duniawi, tiba di Makkah dalam keadaan suci, berwudu, tawaf tujuh putaran mengelilingi kabah, tanda ketundukan yang utuh, say tujuh balikan antara syafa dan marwah, beranjak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf hingga terbenamnya matahari, bermalam di Musdalifah, menyembeli hewan korban di Mina, sekali lagi tawaf tujuh putaran mengelilingi kabah, minum air dari sumur zam-zam, dan mendirikan sholat sunat dua rakaat di dekat makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika semua ini telah ditunaikan, sempurnalah ibadah haji dan ia mendapatkan pahalanya. Jika salah satu rukun ibadah haji tidak ditunaikan, pahalanya pun menjadi batal. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, barang siapa memasuki baituilah, amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebaitullah. Surah Al-Imran ayat 96 Barang siapa menunaikan ibadah haji, niscaya ia aman dari, api neraka. Itulah pahalanya. Ibadah haji batin mensyaratkan persiapan yang matang dan bekal perjalanan yang memadai. Syarat pertama adalah menemukan seorang pembimbing, mursid, atau guru, yang dicintai dan dihormatinya, yang dipercayai dan dipatuhinya. Dialah yang akan membekalinya dan menjamin kebutuhannya. Kemudian, sebelum berhaji ruhani, seseorang harus mempersiapkan hatinya dengan senantiasa membaca kalimat tauhid, La ilaha illoh seraya terus ingat kepada Allah, cara itu akan membangkitkan dan menghidupkan hati yang telah terjaga. Ingatan kepada Allah itu harus terus dijaga hingga, seluruh wujud batin disucikan dari segala sesuatu selain dia. Setelah penyucian batin, ia harus membaca nama-nama sifat Allah untuk menyalakan cahaya keindahan dan karunia Allah. Dalam pancaran cahaya itulah ia dapat berharap melihat kabah hakiki. Allah memerintahkan nabinya, Ibrahim dan Ismail untuk menjalankan penyucian ini, janganlah mempersekutukan sesuatu pun dengan aku dan sucikan yah rumahku itu bagi orang-orang yang tawa. Surah Al-Hajayat 26 Kabah yang berdiri di kota suci maka senantiasa suci bagi orang-orang yang beribadah. Namun, bagaimanakah kita menjaga kesucian kabah ruhani yang padanya kita melihat hakikat? Setelah semua persiapan ini, ia harus membenamkan dirinya dalam cahaya ruh suci, seraya mengubah bentuk jasmaninya menjadi hakikat batin, dan melaksanakan tawaf mengitari kabah hati dengan membaca nama kedua awo, awo, nama yang layak bagi Tuhan. Ia berjalan memutar, karena jalan hakikat tidaklah lurus, tetapi melingkar. Titik akhirnya adalah titik awalnya. Kemudian bergerak menuju arafah ruhani, tempat zikir batin, tempat seseorang berharap dapat mengetahui rahasia, tidak ada Tuhan, selain dia, yang maha esa dan tidak ada sekutu baginya. Di sana ia berdiri seraya membaca namanya yang ketiga, huwa, tidak sendirian namun bersamanya, sebab awo berfirman, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Surah Al-Hadid ayat 4 Lalu membaca namanya yang keempat, hak, yang maha benar, nama cahaya zat awo, dan setelah itu namanya yang kelima, hayu, yang maha hidup yang menjadi sumber segala kehidupan. Setelah itu ia menggabungkan namanya yang maha hidup dengan namanya yang keenam, koyum, yang maha mandiri, yang kepadanya semua wujud membutuhkan. Ini akan membawanya ke musdalifah ruhani. Kemudian ia dibawa ke minarah asya suci, hakikat. Di sana ia membaca namanya yang ketujuh, kohar, yang maha menaklukkan. Dengan kekuatan nama itu, diri dan keakuan dikorbankan. Tabir kekufuran dimusnahkan dan pintu kehampaan sirna. Mengenai tabir yang memisahkan makhluk dari Sang Halik, Muhammad Sholowohu Alaihi Wasalam bersabda, iman dan kufur berada pada sebuah tempat di bawah arasi. Keduanya merupakan tabir yang memisahkan Tuhan dari pandangan para hambanya, yang satu hitam dan yang lainnya putih. Kemudian kepala ruh suci tertutup oleh sifat-sifat jasmani. Dengan membaca namanya yang kedelapan, Wahab, yang maha memberi, tanpa batas, tanpa syarat, ia memasuki kawasan suci hakikat. Di sana ia membaca namanya yang kesembilan, Fatah, yang maha membuka segala yang tertutup. Kemudian ia memasuki tempat kehusukan, berdiam di sana dalam penyendirian di hadapan Allah, di alam kedekatan kepadanya, dan jauh dari segala sesuatu yang lain seraya membaca namanya yang kesepuluh, Wahid, Awoh Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya, dan tak ada yang menyerupainya. Di sana ia mulai melihat perwujudan sifatnya, Syamad, yang memenuhi segala kebutuhan. Ia melihat awal perbendaharaan tak terbatas ini. Itulah penglihatan tanpa bentuk maupun rupa, yang menyerupai ketiadaan. Dimulailah tawaf yang terakhir seraya membaca enam namanya yang terakhir ditambah namanya yang kesebelas, Ahad, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Esa. Kemudian ia minum dari tangan kedekatan Allah. Gelas tempat air minumnya adalah namanya yang kedua belas, Syamad, Yang Maha memenuhi segala kebutuhan. Setelah meminum dari mata air ini, ia akan melihat semua tabir terangkat dari wajah yang kekal. Ia menatapnya dengan cahaya yang muncul darinya. Di alam hakikat itu, tak ada keserupaan, baik bentuk maupun rupa. Alam itu tak terlukiskan dan tak dapat dibayangkan, alam itu tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Firman Allah terdengar tanpa suara dan tak dapat dilihat seperti kata yang dituliskan. Kebahagiaan yang belum pernah dirasakan manusia adalah kebahagiaan melihat hakikat Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengar firmannya. Tuntas menjalankan ibadah haji ini, semua dosa menjadi kebaikan, segala yang tadinya diharamkan menjadi halal. Dan semua ini terdapat di dalam ketunggalan yang telah dicapai, ketunggalan yang kekal abadi. Allah, berfirman, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Ia akan dibebaskan dari semua perbuatan yang berasal dari dirinya sendiri dan dilepaskan dari semua rasa takut atau sedih. Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Yunus ayat 62. Usai menjalankan semua manasik haji, tawaf wadah dilaksanakan dengan membaca semua nama Allah. Setelah itu, ia dapat pulang ke tanah airnya, tanah suci tempat Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan paling indah. Dalam perjalanan pulang, ia membaca namanya yang ke-14, Syamad, yang maha memenuhi kebutuhan, perbendaharaan yang memenuhi semua kebutuhan makhluk. Itulah alam kedekatan kepada Allah, tempat tinggal bagi orang yang menunaikan ibadah haji ruhani. Kesanalah ia kembali. Hanya sampai disitulah yang dapat dijelaskan, sesuai dengan kemampuan lidah dan pikiran. Lebih dari ini, tak ada kabar yang bisa dituturkan, karena yang terjadi di luar itu tidak dapat dipahami, tak terbayangkan, dan tak dapat dijelaskan. Muhammad Sholwohu alaihi wasalam bersabda, ada ilmu yang tetap tak terjamah, seperti kekayaan yang terpendam. Tak seorang pun dapat mengetahuinya dan tak seorang pun dapat menemukannya kecuali mereka yang telah dikaruniai makrifat. Ketika kabar mengenai ilmu hakiki ini tersiar luas, orang yang jujur tidak sedikit pun mengingkarinya. Ahli ilmu lahir memungut dari permukaan, sedangkan para arif menegupnya dari kedalaman samudera. Ilmu seorang arif merupakan rahasia hakiki Allah subhanahu wa ta'ala, tak seorang pun mengetahui apa yang diketahuinya selain dia. Allah berfirman, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi awah seluas langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Orang beruntung yang dikaruniai ilmunya adalah para nabi dan kekasihnya yang senantiasa berjuang mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, melainkan dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama, yang baik. Surah Toha ayat 7 dan 8. 19. Melihat Hakikat Ilahi Begitu banyak ayat Al-Quran, hadis nabi Muhammad, begitu pula ucapan para wali mengenai makom ini. Di antaranya Allah berfirman, gemetar karenanya tubuh orang yang takut kepada Tuhan mereka, kemudian menjadi tenang tubuh dan hati mereka ketika mengingat petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Surah Az-Zumar ayat 23. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 22. Muhammad S.A.W. bersabda, Ilham ilahi yang memutuskan seseorang dari dunia dan membawanya kepada perenungan sifat-sifat Allah, dengan memperlihatkan kepadanya tanda-tanda keesaan Allah, merupakan karunia yang lebih utama dibanding dunia dan akhirat. Karenanya, orang yang tidak pernah merasakan pengalaman bersama Allah serta tidak merasakan manifestasi makrifat dan hakikat berarti tidak pernah merasakan kehidupan. Junaid al-Baghdadi pernah berkata, ketika pengalaman bersama Allah membawa kepada perwujudan ilahi dalam diri seseorang, berarti ia telah merasakan getaran kebahagiaan tertinggi atau kesedihan terdalam. Getaran kalbu ada dua macam, yaitu getaran kalbu jasmani nafsani dan getaran kalbu rohani rahmani. Getaran kalbu nafsani adalah getaran kalbu yang didorong dari kekuatan jasad, bukan daya tarik rohani yang dahsyat. Misalnya, Ria, Sumah, dan Syuhrah, mengejar popularitas. Ini semua batil karena keberadaannya masih berkisar pada diri dan tidak menyeluruh. Getaran kalbu semacam ini tidak boleh dituruti. Sedangkan getaran kalbu rohani muncul dengan tarikan rohani, seperti ketika mendengar suara bacaan al-Hur'an yang merdu, syair yang indah, atau zikir yang menyentuh kalbu, sehingga tubuh sama sekali tidak memiliki daya upaya untuk melawannya. Getaran kalbu jenis rohani ini dianjurkan untuk dituruti. Awoh subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan akan adanya getaran kalbu semacam ini. Dan orang-orang yang menjauhi togut yaitu tidak menyembahinya dan kembali kepada Awoh, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamha-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayah Awoh dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Surah Azumar ayat 17 dan 18 Selain suara bacaan al-Quran yang merdu, syair yang indah, atau zikir yang menyentuh kalbu, getaran kalbu juga dapat terjadi ketika mendengar suara para perindu Awoh, suara burung, atau suara senandung. Semua itu menjadi kekuatan bagi ruh yang sama sekali tidak memberi celah bagi nafsu dan setan untuk masuk dalam getaran kalbu jenis ini. Setan hanya dapat bergentayangan di kawasan gelap nafsani, dan tidak dapat melakukan apa-apa di kawasan terang rohani. Setan akan meleleh di kawasan ini, seperti layaknya garam yang larut dalam air. Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca ayat-ayat suci, syair yang berisi hikmah, cinta, rindu, dan suara-suara kesedihan memiliki daya nurani bagi ruh. Karena cahaya pasti akan mencapai cahaya pula, yaitu ruh. Ketika getaran kalbu mengandung sifat setan dan hawa nafsu, berarti tidak mengandung cahaya sama sekali. Ia justru mengandung kegelapan dan kekufuran. Padahal, kegelapan pasti akan sampai ke kegelapan pula yang berwujud nafsu, untuk kemudian ia memperdaya orang-orang yang mengidapnya. Di dalamnya, ruh sama sekali tidak memiliki daya apapun. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji buat wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Surah An-Nur ayat 26. Gerakan getaran kalbu dari urayan di atas dapat diketahui bahwa gerakan getaran kalbu ada dua macam, yaitu gerakan yang bersifat pilihan dan gerakan yang bersifat memaksa. Pertama, gerakan getaran kalbu yang bersifat pilihan. Contohnya, gerakan manusia sehat yang di dalam tubuhnya tidak ada penyakit atau nyeri, apapun. Gerakan ini tidak disyariatkan. Kedua, gerakan getaran kalbu yang bersifat memaksa, yaitu berbagai gerakan yang terjadi disebabkan hal lain. Kekuatan roh ini tidak dapat ditolak. Gerakan-gerakan ini mengalahkan gerak jasmani, seperti gerakan yang terjadi disebabkan demam. Ketika demam menyerang, seseorang tidak akan mampu melawannya, sehingga saat itu ia tidak memiliki kemampuan untuk berikhtiar. Ketika getaran kalbu dikuasai gerakan-gerakan rohani, maka ia menjadi getaran yang bersifat hakiki dan merahmati. Getaran kalbu dan pendengaran pada suara yang indah adalah alat penggerak di hati orang-orang yang sangat merindukan Allah, dan orang-orang yang sangat ingin dekat dengan Allah. Getaran kalbu adalah santapan bagi para pecinta Allah, dan penguat bagi para pengejar ridho Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mendengarkan suara yang indah menjadi fardu bagi satu golongan, tetapi menjadi sunah bagi golongan lain. Bahkan ia menjadi bidah bagi satu golongan yang lain. Mendengarkan suara yang indah adalah fardu bagi golongan khusus, sunah bagi golongan pecinta Allah, dan bidah bagi golongan orang-orang yang lalai. Itulah sebabnya dulu burung-burung selalu hinggap di atas kepala Nabi Daud alaihi salam. Untuk mendengarkan suara sang Nabi. Gerakan getaran kalbu itu ada sepuluh macam, sebagian di antaranya tampak jelas karena jejaknya dapat dilihat dalam gerakan-gerakan nyata, sedangkan sebagian yang lain tidak tampak jejaknya pada tubuh, seperti kecenderungan hati kepada zikrullah atau membaca Al-Quran dengan suara merdu. Di antara bentuk gerakan getaran kalbu adalah tangisan dan rintihan, takut dan sedih, iba dan bingung di saat melakukan zikrullah, pengosongan diri dan pertolongan, atau perubahan pada batin dan lahir. Bentuk gerakan getaran kalbu yang lain lagi adalah berupa pencarian, kerinduan, dan kehangatan. 20. Halwat, berduaan dengan awo. Halwat harus meliputi pengasingan lahir dan pengasingan batin. Pengasingan lahir dilakukan dengan cara mengasingkan diri dari dunia, memencilkan diri di tempat yang jauh dari manusia, sehingga orang lain di dunia terbebas dari sifat dan eksistensi dirinya yang buruk. Pengasingan itu dilakukan agar sumber eksistensinya yang buruk, ego, dan hawa nafsunya yang liar terpisahkan dari makanan sehari-harinya. Dengan begitu, hasrat nafsunya tak lagi terpuaskan. Tindakan itu juga dilakukan untuk mendidik nafsunya dan meningkatkan pertumbuhan ruhaninya. Jika hendak mengasingkan diri, niatkan dengan ikhlas. Karena dari satu sisi, pengasingan diri serupa dengan keadaan di dalam kubur, engkau mati dan hanya mengharapkan ridu awo, seraya menjauhkan hati dari segala kotoran. Dengan begitu, hatimu akan meraih tingkat kesucian hakiki. Dalam kerangka inilah Muhammad Sholawahu Alaihi Wasalam bersabda, Muslim adalah yang Muslim lainnya selamat dan aman dari tangan dan lidahnya. Seorang muqmin akan mengunci lidahnya dari kata-kata yang tak berguna, karena Muhammad Sholawahu Alaihi Wasalam bersabda, keselamatan seseorang bergantung pada lidahnya. Kesengsaraan dan bencananya juga disebabkan lidahnya. Ia menutup matanya dari yang haram agar tatapannya tidak jatuh atas milik orang lain. Ia menutup telinganya dari mendengar dusta dan keburukan, serta membelinggu kakinya dari perbuatan dosa. Muhammad Sholawahu Alaihi Wasalam menegaskan, bahwa setiap anggota tubuh kita dapat melakukan dosa, mata dapat bersina. Ketika salah satu indera atau salah satu anggota tubuhmu berdosa, satu makhluk yang hitam dan buruk muncul darinya di hari kiamat dan ia akan menjadi saksi atas dosa yang diperbuatnya. Kemudian ia akan dilemparkan ke dalam api, neraka. Awoh memuji orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Itulah bentuk penyesalan yang sesungguhnya dan tobat yang diterima. Awoh berfirman, dan ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya maka sesungguhnya surgayah tempat tinggalnya. Surah An-Naziyat ayat 40 dan 41. Siapa saja yang takut dan ingin bertobat kepada Tuhan, dengan tidak berbuat buruk kepada dirinya dan kepada kaum mukmin lainnya, maka dalam pengasingannya itu ia akan berubah menjadi layaknya pemuda yang tampan. Ia akan menjadi pelayan bagi para penghuni surga. Pengasingan diri merupakan upaya untuk melawan musuh berupa dosa dan kesalahannya sendiri. Dalam kesendirian, seseorang meraih kesucian diri. Awoh berfirman, maka barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia beramat saleh dan tidak menyekutukan Tuhannya dalam beribadah kepadanya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Itu baru penyucian lahir. Penyucian batin dilakukan dengan berupaya agar hati dan pikiran kosong dari segala sesuatu yang bersifat duniawi, dari keburukan dan hawa nafsu, seraya meninggalkan makan, minum, harta, keluarga, istri, anak-anak, perhatian, dan bahkan cinta terhadap semua. Dalam kesendirian itu, tidak ada lagi pemikiran, pendengaran, maupun penglihatan kepada yang lain. Rasulullah s.a.w. bersabda, ketenaran dan segala yang dibawanya adalah bencana. Menjauhkan diri dari ketenaran dan pengakuan orang lain adalah kenikmatan. Orang yang berniat menyendiri secara batin harus menutup hatinya dari keangkuhan, kesombongan, dendam, kesaliman, amarah, iri hati, ketidaksabaran, fitnah, dan sebagainya. Jika salah satu sifat dan perasaan semacam itu masuk ke dalam diri seseorang saat ia menyendiri maka hatinya akan rusak. Ia, tersingkir dari posisi mengasingkan diri, dan penyendiriannya menjadi sia-sia. Sekali saja kotoran memasuki hati, kesuciannya akan hilang dan semua kebaikan akan terhenti. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Surah Yunus ayat 81. Bisa jadi perbuatan seseorang tampak baik di mata orang lain. Namun jika hatinya dimasuki sifat-sifat buruk, ia dianggap sebagai pembuat kesesatan yang menipu dirinya sendiri dan orang lain. Muhammad sholawahu alaihi wasalam bersabda, keangkuhan dan kesombongan merusak. Iman. Fitnah dan umpatan adalah dosa yang lebih buruk daripada Sina. Layaknya api yang membakar kayu, dendam membakar semua kebaikan. Siasat licik itu tengah tidur, terlaknatlah orang yang membangunkannya. Orang yang kikir tidak akan pernah masuk surga, meski ia habiskan seluruh umurnya dalam sholat. Kemunafikan adalah syirik yang tersembunyi. Surga akan menolak orang yang menolak orang lain. Masih banyak lagi sikap dan perilaku buruk yang dicela oleh Rasulullah. Apa yang telah disebutkan di atas kiranya cukup menunjukkan kepada kita, bahwa kehidupan dunia membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian, sehingga kita harus benar-benar mengerahkan seluruh perhatian ketika kita berjalan di atasnya. Tujuan pertama tasawuf adalah penyucian hati. Tindakan pertama yang wajib dilakukan di jalan ini adalah menolak nafsu dan hasrat rendahnya. Kewaspadaan yang dilahirkan dari penyendirian, kehusyukan, perenungan, dan zikir akan mengendalikan nafsu seseorang. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerahkan hatinya. Dalam penyendirian, tidak ada sesuatu pun yang dilakukan secara terpaksa. Semuanya, dilakukan dengan cinta, keikhlasan, dan keimanan sejati. Jalan yang diikutinya bukanlah jalannya sendiri, melainkan jalan para sahabat nabi, para tabiin, dan orang-orang yang diberi petunjuk. Jika seorang mukmin mengikuti jalan tobat dengan cara ini disertai niat untuk membersihkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyelamatkannya dari segala bahaya dan kejahatan. Penampilannya menjadi enak dipandang. Kesucian akan mewarnai pikiran dan perasaannya, baik yang diungkapkan maupun yang disimpan. Segala tindakannya dilakukan dengan pertimbangan, sebab ia berada di hadapan Allah. Allah mendengar orang, yang memujinya. Dengan demikian, Allah selalu memerhatikan dirinya. Allah menerima doa, kerinduan, dan pujiannya serta memberinya segala yang dikehendakinya. Allah berfirman, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah semua kemuliaan. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amat yang salah dinaikannya. Surat Fatir ayat 10. Kesucian melindungi lidahnya sehingga ia tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak berguna. Lidah adalah alat yang indah untuk memuji Tuhan, untuk melafalkan nama-namanya yang indah, dan untuk menegaskan keesaannya. Allah memperingatkan kita agar tidak mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang husyuk dalam syolatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Surah Al-Muyuminun ayat 1-3. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan karunianya kepada orang yang belajar dan beramal dengan niat yang baik. Dia menunjukkan jalan menuju kedekatan kepadanya dengan menaikkan derajatnya. Dia mencintainya, dia mengampuni dosa-dosanya. Ketika derajat seseorang dinaikkan ketingkatan itu, hatinya menjadi seluas samudera. Keadaan samudera itu tidak akan berubah karena kekejaman dan kesaliman yang dilakukan manusia kepadanya. Muhammad s.a.w. bersabda, Jadilah seperti samudera yang penampakannya tidak berubah, tetapi di dalamnya kau tenggelamkan pasukan gelap hawa nafsumu. Pasukan nafsu ditenggelamkan seperti Fir'aun dan tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Di atas samudera, diduk agama berlayar dengan aman, ia lintasi samudera luas itu. Ruh si penyendiri itu menyelami kedalamannya untuk menemukan mutiara hakikat, menuju hamparan mutiara ilmu, dan permata karunia, lalu kembali untuk menyebarkannya. Awoh berfirman, dari keduanya keluar mutiara dan permata. Surah al-Rahman ayat 22 Hati seluas samudera itu hanya bisa dimiliki jika keadaan lahirmu sama dengan keadaan batinmu. Apa yang tersimpan dalam hatimu sama dengan yang terungkap oleh lisan dan perbuatanmu. Jika keadaan ini tercapai, takkan ada kemajemukan, perpecahan, atau kekacauan dalam samudera hati. Ia takkan diserang badai kesesatan. Orang yang mencapai tingkatan ini berada dalam tingkatan tobat sejati. Ia akan memiliki banyak ilmu yang bermanfaat. Semua perbuatannya berguna bagi orang lain, hatinya tak pernah condong kepada kejahatan. Jika ia salah atau lupa, ia diampuni, karena ia mengingat jika lupa dan bertobat jika berdosa. Ia dekat kepada Tuhannya dan juga kepada dirinya, sendiri.